Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari dalam masjid ke atas menara, dari menara ke desa sunggingan Di bawah kaki menara kita berkumpul Di sini kita di acara yang penuh dengan kemeriahan Bapak Dewan Curi dan para hadirin sekalian Izinkan saya dengan nama Saifulia Amozaki Dari Fakultas Psikologi Universitas Muryakudus Akan mempersentasikan karya tulis ilmiah saya Dengan judul Revitalisasi Soft Skill Melalui biografi Kiai Tolingseng Dengan pemanfaatan seni ukir sebagai kemandirian ekonomi Sebelumnya perkenankan saya untuk melepas masker agar lebih jelas Jadi dengan judul ini saya mengangkat bahwa Revitalisasi Soft Skill ini melalui biografi Kiai Tolingseng Yang memanfaatkan seni ukir dalam pemanfaatan kemandirian ekonomi masyarakat Berbicara tentang Soft Skill Apa itu Soft Skill? Soft Skill adalah suatu keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki Untuk menunjang kegiatan sehari-hari Soft Skill menjadi bagian yang tidak bisa dibisahkan dari individu Karena seseorang yang sukses tidak bisa dikatakan sukses Hanya mengandalkan kemampuan hard skill saja Melainkan harus bisa menggunakan soft skill Prosentase soft skill sendiri dalam kesuksesan seseorang itu Sebanyak 85% Sedangkan 15%nya itu berasal dari hard skill Jadi soft skill sendiri itu sangat penting sekali Untuk menunjang kita Untuk melakukan kreativitas atas segala sesuatu kegiatan Agar kita tidak stuck di situ-situ saja Kemudian Siapa itu Kiai Telingsing? Kiai Telingsing adalah salah satu ulama dari di kota Kudus Yang menyebarkan agama Islam Kiai Telingsing berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan Kiai Telingsing bersama Laksamana Cenghu Pergi ke Nusantara ini untuk menyebarkan agama Islam Dan melakukan diplomasi politik Kemudian setelah Miasa dari misi dari Laksamana Cenghu ini selesai Kiai Telingsing tidak langsung begitu saja pulang ke negaranya Melainkan Kiai Telingsing memilih suatu daerah dengan nama Tajuk Yang mana Tajuk adalah nama dari kota Kudus Sebelum nama Kudus ada Jadi dulu Kudus ini namanya adalah Tajuk Dan Kiai Telingsing memilih Tajuk ini sebagai Tempat tinggal untuk berbaur dengan penduduk sekitar Kemudian berbicara tentang seni ukir Seni ukir sudah dikenal di Indonesia Sejak 1405 sebelum Masai Pada saat itu Bahan yang dibakai masih sederhana Berupa tanah liat Pah daun, kayu, batu, tulang atau bahan lain Yang mudah ditemui dan mudah dipahat Dan motifnya pun saat itu masih sangat sederhana sekali Kemudian setelah agama Hindu, Buddha, Islam masuk ke Indonesia Seni ukir mengalami perkembangan yang sangat besar Baik dari segi motif, dari segi alat yang digunakan untuk mengukir Dan dari segi benda yang diukirnya Contoh peninggalan ukiran Banyak sekali ditemukan pada badan-badan candi Seperti di Kudus juga banyak sekali kita temukan ukiran-ukiran Kemudian Selain itu bisa juga ditemukan pada senjata-senjata Seperti keris dan tombak Batu nisan Masjid Juga ditemukan di keraton Di alat-alat musik Dan termasuk gemelan dan wayang Selanjutnya Bagaimana seni ukir ini menjadi alat untuk kemandiran ekonomi masyarakat Pada zamannya Pada masanya Kiai Telingsing Jadi pada waktu itu Di Nusantara ini Sebagian besar Rata-rata Pekerjaannya itu mayoritas adalah Perdagang dan Pertanian Jadi Kiai Telingsing dengan bekal ilmu seni ukirnya Dia datang ke Nusantara Tidak hanya membawa ilmu keagaman saja Juga membawa keahlian dalam Mengukir Sehingga Ketika Kiai Telingsing masuk ke kota Tajuk Yang kota kudus saat itu Nama kota kudus saat itu Kiai Telingsing Yang sejatinya adalah tokoh agama atau ulama Dia tidak serta-merta Menggantungkan kepada masyarakat atau pejabat publik Sehingga Kiai Telingsing memilih untuk mandiri Dan memanfaatkan kemampuannya dalam Seni ukir tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya Dari sini kemudian Seni ukir Mulai meluas dan dikenal banyak masyarakat Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk belajar seni ukir Dan seni ukir ini Kemudian diajarkan oleh seni Kiai Telingsing kepada masyarakat sekitar Dari situ Dari situ Para masyarakat yang sudah belajar dari seni ukir ini Mengalami kemajuan baik dari segi kreativitas Dan juga lebih mandiri dalam memenuhi kehidupan sehari-hari Sehingga masyarakat pada saat itu Bisa mengembangkan beberapa sektor Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Tidak hanya dalam perdagangan dan pertanian Yang termasuk perubah Pengembangan sektornya adalah Dari seni ukir Pesan dari karya tulis ilmiah saya adalah Merevitalisasi atau Memaknai kembali Dan menganggap bahwa Soft skill ini sangat penting Untuk kemandirian Dan soft skill ini Dari zaman ke zaman Tentu akan mengalami perbedaan Dan di zamannya Kiai Telingsing ini Dicontohkan bahwa Kiai Telingsing membawa Seni ukir ini untuk Mengembangkan kemampuannya Sehingga mampu menjadi alat kemandirian ekonomi pada saat itu Kemudian soft skill sendiri ini Mengaca atau melihat dari biografi Kiai Telingsing tersebut Kita dapat melihat bahwa Mengambil makna Bahwa kita tidak hanya Mengandalkan atau harus mempunyai ilmu pengetahuan agama Melainkan kita juga harus mempunyai bekal Ilmu pengetahuan selain keagamaan Agar apa? Agar ilmu pengetahuan tersebut Dapat digunakan untuk bekal kehidupan sehari-hari Sehingga kita tidak akan bergantung kepada orang lain Dan akan mandiri sendiri dalam hal ekonomi Dalam kasus contoh dari Kiai Telingsing ini Penerapannya sendiri dalam Seberapa pentingnya soft skill ini di zaman sekarang Dari sebuah penelitian Tadi sudah saya sebutkan bahwa 85 persen kesuksesan seorang itu Dipengaruhi dari aspek kreativitas Yaitu dari soft skill tersebut Kemudian penerapannya Bagaimana soft skill ini kemudian menjadi Alat yang sangat penting bagi sekarang ini Zaman sekarang ini adalah Karena zaman sekarang ini sudah menjadi Zaman yang serba digital Maka tentu akan sangat beda Soft skill yang dibutuhkan zaman sekarang Dan zamannya Kiai Telingsing Di zaman sekarang yang dibutuhkan Seperti data saintis, data analis Programming dan lain-lain Sebagai penutup Ada kuas dari Mbak Najwa Syihab Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan Tokoh sejarahlah yang mengkongkritkan keadaan Dari sini kita Menjadikan Kiai Telingsing Sebagai teladan Sebagai contoh tokoh Yang mampu membuat Sejarah itu sebagai kebijaksanaan Sehingga bisa kita terapkan pada zaman sekarang Orang lebihnya Demikian presentasi dari saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Saifulni Amuzakia Revitalisasi soft skill melalui biografi Kiai Telingsing Ada satu pertanyaan yang mungkin Belum terungkap tadi di Data yang Sampaian kemukakan Terkait dengan Setiap Kedatangan seorang pengembang agama itu Ada dampak ekonomis Yang beliau bawa Pada saat beliau itu Masih hidup Ataupun beliau sudah wafat Disamping ada dampak spiritualitas Yang terbangun di masyarakat Juga ada dampak yang sifatnya ekonomis Tapi Di paparan yang tadi disampaikan Dengan yang ditulis yang saya baca Itu tidak ada Kenapa kemudian Di sekitar daerah Dimana beliau tumbuh Ya Di Bangkan Bangkan Seni ukir Trainer Kemudian Kudus tidaklah menjadi Identitas budaya Dengan seni ukir Justru seni ukir itu Berkembang di daerah yang lain Di Jepara misalkan Nah Apakah disini ada keterputusan Keterputusan antara semangat Yang beliau bawa Dengan instrumen Yang beliau Kemukakan Dalam bentuk Tadi itu seni ukir Sehingga kemudian lalu Seni ukir dikudus Itu masih belum Terlalu berkembang Sebagai salah satu Bentuk Apa namanya Soft skill Yang dimiliki oleh masyarakat Dan itu menjadi alternatif Untuk pengembangan ekonomi Kerakyatan Oke Mungkin barangkali bisa dijelaskan Baik Bapak Terima kasih atas pertanyaannya Jadi Mengapa Itu Tadi pertanyaan mungkin cenderung Di kota kudus Gapak Mengapa Di kudus itu seni ukir Malah tidak berkembang Sebagaimana Di kota tetangga Begitukan Pak Jadi Fokus penulisan saya ini Menjadikan Biografi Keitelingsing Yang memanfaatkan Seni ukir tersebut Kita revitalisasi Sekarang Kita revitalisasi lagi Agar Kita bisa memaknai Seberapa penting Soft skill itu harus dikuasai Jadi Saya tidak mengotakkan Di kudus saja Awalnya saya memang Mau menulis Ekonomi masyarakat kudus Namun Dengan berjalanan waktu Karena Fokus nanti Fokusnya nanti akan terpecah Jadi saya Menghilangkan kata kudusnya Sehingga saya Menjadikan Seni ukir tersebut Menjadi kemandiran ekonomi masyarakat Begitu Walaupun Secara sejarahnya Seni ukir ini sendiri Berkembang Walaupun tidak di kota kudus Tapi di kota Jepara Dan di kota Jepara pun Banyak sekali Sering ada warga Jepara Para pengukir itu Yang bersejarah ke Kiai Telingsing Dari buku yang saya baca Jadi Dari situ Manfaat dari Kiai Telingsing Membawa seni ukir ini Itu Tidak hanya Kepada kudus saja Jadi saya tidak mengambil Mengotakkan ke kudus saja Begitu Pak Terima kasih Kalau kamu Memperluas Riset ini Tulisan ini Keluar kudus Itu Tidak ada larangan Tetapi sekali lagi Ini kamu sedang Mengikuti Lomba karya tulis ilmiah Yang sudah ditentukan Temanya Dan tema ini Secara geografis Secara Culture Itu kudus Gitu loh Ini Ini hanya Koreksi saja Satu Terus yang kedua Mestinya Kalau ini tadi Menyiung tentang Kiai Telingsing Dan keberadaannya Sungging Ya Ukir Itu Kamu mesti Harus Mestinya Karena ini kan Dilihat mata Ada itu Banyak Rajinan ukir Kebiak kudus Nah Ini Tak Tak parahi Bicara Berargumen Berargumen Yang ini Ada Pak Seni ukir kudus Tidak masif Tetapi Malah lebih karakteristik Gitu loh Lebih bernilai tinggi Gitu loh Nanti Sok nekira-kira Kau di uji Anu Dosenmu Nenggone kampus Bantai gitu Selesai Ini Nilainya tinggi Nilai ekonomi Oma Oke Ada Kebiak kudus Uang kepingin Ratu Itu Rakuat tuku Gitu kan Gitu loh Lain Mebl Jeporo Berapa Paling mahal Gitu loh Argumennya Kayak begitu Mestinya Ya Dan ini Karakteritis Walaupun Ini orang Gebiak Kudus Digawai Di luar Kudus Mesti orang Klaim itu Kudus Gitu loh Nah Itu kamu yang Terlewat disitu Regenerasinya Tidak masif Ada Tapi Kuantitas Gak kena Tapi Kualiti Yang kena Dan ini Historinya Apa Ada Ada Histori Yang Berjalan Terus Tidak Missing linknya Malah gak ada Karena Buntunya sekarang Ada Ukir Kebiak Mah pencu Mah pencu Nah Itu loh Ya Itu ditambah Kalau kamu mau Lebih bagus Ini Karya tulismu Kamu tambah Studi tentang Omah Gebiak Bagaimana Omah Gebiak Yang berkelas Yang biye Yang kelas Itu karena Menunjukkan Kelas sosial Ya Kelas sosial Karena kelas sosial Mesti regone Larang Gitu kan Terus Kira-kira Kamu riset Rumah Adat Kudus Itu Yang pertama Yang neng di Itu Nah Ketemu Paling tidak Yang lengkap Itu Tak bocori Ya Madat Kudus Yang lengkap Yang detail Yang berkelas Tinggi Itu antara lain Di Mana Coba Di Jakarta Gini Kompas Purna Budaya Saya masih Taruh hormat Karena Kompas Digunakan Sebagai simbol Kemudayaan Yang dua lagi Dua unit Di mana Coba Di Jogja Ayo Ada yang tahu Rumah Adat Kudus Yang melayu Yang Yogyak Yang lengkap Nenggi Gak ngerti Gak ada yang tahu Itu ditukup oleh Pak Prabowo Sutejo Junane Prabowo Sutejan Alon-alon Kidul Ono Kandang Gajah Dari Kandang Gajah Itu 30 meter Kanan jalan Dari timur Itu ada Dua unit Rumah Adat Kudus Yang Tergolong Bagus Disitu Saya ngomong Agak panjang Karena ini Story Bener ini Bener Ya oke Terima kasih Baik Bapak Atas Masukannya Dan sarannya Itu memang Bagus sekali Dan Saya Karena Keterbatasan Waktu Kemarin Karena Mendekati Hari H Pengumpulan Dan Disitu Ketika Saya Melakukan Apa Namanya Saya Tanya ke Dosen Dosen Saya Itu Dari Situ Saya Terbuka Dan Waktunya Tinggal Sedikit Gitu Jadi Tidak Sempat Untuk Mencari Lagi Apalagi Yang Dikudus Gitu Dan Sebenarnya Malah Saya Sendiri Keluarga Saya Malah Ada Yang Di Dunia Ukir Itu Juga Gitu Tapi Kita Kan By Data Jadi Kita Mencari Datanya Itu Juga Tidak Membodohkan Waktu Yang Sedikit Gitu Siap Siap Begitu Bapak Terima Kasih